Pernyataan anggota DPR RI dari fraksi PDIP Arteria Dahlan yang meminta Jaksa Agung ST Buranudin mencopot kepala Kejaksaan Tinggi atau Kajati yang menggunakan bahasa Sunda dalam rapat tak mewakili partai. Hal ini disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat menegaskan ucapan Arteria itu merupakan pendapat pribadi. Hasto menekankan sejak lama partainya menganut ideologi Pancasila dengan prinsip persatuan Indonesia dan berkebangsaan. Oleh sebab itu, kata Hasto, PDIP tidak pernah membeda-bedakan orang berdasarkan latar belakang suku, agama, dan status sosial. Ia pun mengklaim bahwa ucapan Arteria tak menggambarkan perjuangan partainya dalam menghormati berbagai perbedaan. Hasto mengatakan PDIP terus memperjuangkan prinsip Bineka Tunggal Ika. Terkait polemik tersebut, PDIP telah memberikan sanksi peringatan berat terhadap Arteria. Kenal di demikian, Hasto tetap mengapresiasi permintaan maaf yang telah disampaikan Arteria kepada publik. Permohonan maaf dan penyesalan juga telah disampaikan langsung ke Dewan Pimpinan Pusat atau DPP-PDIP. Ada pun Arteria sudah menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya yang menyoal adanya kejati berbicara menggunakan bahasa Sunda saat memimpin rapat. Permintaan maaf disampaikan Arteria setelah pernyataannya menimbulkan polemik selama beberapa hari. Ada pun masyarakat Jawa Barat juga mendesak Arteria untuk meminta maaf. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!